Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, sebetulnya tahun 2023 ini seperti apa sih Pak? Kan sebetulnya PPKM sudah dicabut ya. Artinya untuk dari pemasukan ke retail sendiri, begitu lalu juga geliat penjualan. Sebetulnya apakah di tahun ini memang benar sesuai data, begitu lebih kecil, atau sebetulnya malah sebaliknya? Tahun ini saya benar-benar optimis, karena itu kalau Anda berbelanja ke retailer dan banyak kita retailer sepakat untuk tetap menyediakan barang dengan volume yang agak lebih lagi karena untuk menjagain apabila dalam masa lebaran ini orang ingin lebaran panjang, nanti gudangnya tutup juga nggak bisa supply. Jadi saat ini adalah kesempatan memasukkan supply kepada retailer sebelum liburan. Dan yang lebih penting adalah tetap menjaga promosi yang ada. Jadi bukan hanya diskon, karena orang juga boring ya, diskon masa satu tahun. Jadi ada juga promosi tertentu misalnya mendapatkan double point. Jadi kalau kita lihat sekarang masyarakat sangat concern dengan itu. Waktu saya membeli, saya punya member nggak. Dari member ini saya dapat poin nggak. Nanti poinnya bisa buat berbelanja lagi. Jadi rolling terus. Baik Pak. Tapi kalau dilihat ya Pak, untuk di tahun 2023 ini, di era pemulihan ekonomi, kalau kita lihat mungkin ya tadi sudah saya bahas sebelumnya bahwa sebetulnya mungkin hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang memang daya belinya sudah pulih kembali begitu seperti sedia kalah. Tantangan yang dihadapi oleh peritel sebetulnya untuk saat ini seperti apa? Khususnya mungkin sekarang ya untuk di jelang momen lebaran ini. Jadi sebetulnya untuk retailer memang beberapa hal seperti yang belakang ini diributkan, pakaian thrifting atau bekas ya, sebaiknya ini juga tidak ada suatu permasalahan. Karena thrifting ini kan kebanyakan oleh UKM. Bagaimana untuk bisa memindahkan pengusaha UKM ini ke usaha lain karena apa? Pakaian bekas ini kan tentunya melanggar peraturan yang ada. Tapi sebetulnya pemerintah harusnya lebih tajam lagi. Bagaimana si tekstil kita industri-nya sudah bisa mengusahakan memproduksi produk yang bervariasi dari yang mulai paling murah sampai yang paling mahal. Kenapa? Kalau memang kita bisa memproduksi produk yang memang lebih murah, kenapa masyarakat mesti membeli pakaian bekas? Jadi kesiapan industri dalam tekstil, darmen ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena konsumen kita populasinya 270 juta. Buktinya pakaian bekas masuk berarti ada market, ada minat masyarakat untuk berbelanja. Baik, jadi artinya dengan kehadiran thrifting ini berita juga cukup terganggu ya Pak sebetulnya? Sebetulnya ada pengaruhnya juga untuk segmen tertentu. Karena kadang-kadang pakaian bekas ini kan menggunakan merek-merek terkenal. Di mana yang seharusnya nggak boleh masuk gitu. Tapi ya suatu dilima ya karena pengusahanya juga nggak bisa hanya disita dan diambil gitu aja. Baik, tapi kalau berbicara mengenai merek ya Pak. Itu sebetulnya merek-merek yang ada di thrifting itu apakah itu original atau bukan sih Pak? Ya kita bisa bilang ini pakaian bekas ya. Jadi tentunya mereka tidak memaksu untuk pakaian bekas. Yang kedua yang pemerintah belum aware ada lagi barang yang bermerek tetapi palsu. Tapi ini baru. Jadi sebenarnya ada dua pakaian bekas yang merek asli dan kedua pakaian baru yang mereknya palsu. Dan dua-dua ini mestinya harusnya bisa ditangani dengan baik. Sehingga apabila industri tekstil garmen Indonesia ini udah benar-benar sehat, efisien. Jangan kita terlalu dilindungin terus ya. Biar masuk dinaikin. Jadi nanti produk dalam negeri itu nggak bisa bersaing karena terlalu dimanja. Baik, harapannya Pak kalau dari peritel sendiri. Untuk pemerintah seperti apa sih agar industri fashion khususnya peritel bisa berkembang dan juga tumbuh positif Pak di tahun ini? Kesatu kalau saya lihat adalah bagaimana bisa menciptakan industri tekstil yang benar-benar dari hulu ke hilir ya. Jadi semuanya ada. Seperti misalnya kita membuat fashion. Ini nggak lepas dari benang, nggak lepas dari kancing, nggak lepas dari apa aksesoris yang lain. Jadi bukan hanya bikin tekstil, bahannya aja. Jadi ini apakah sudah bisa disediakan semua? Kemudian kedua, bagaimana apakah untuk produksi ini benar-benar juga udah lebih efisien tentang harga listrik, harga gas, dan lain-lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.